Kita beralih ke informasi lain, sodara polisi terus menelusuri penyebab kematian satu keluarga di Perumahan Kalideres, Jakarta Barat. Dari dua ponsel milik korban, polisi mengulik siapa saja yang pernah berkomunikasi dengan korban sebelum tewas. Berawal kelabu, kasus kematian satu keluarga di Perumahan Kalideres, Jakarta Barat mulai menemukan titik terang. Polisi mendapati ada dua ponsel yang dimiliki oleh empat anggota keluarga di dalam satu rumah tersebut. Dari ponsel korban terlihat ada komunikasi satu arah antara ponsel yang cukup intens, dengan kata-kata berkonotasi negatif. Jadi di rumah itu sekali lagi hanya dua HP, tetapi ada komunikasi yang intens antara HP ini ke HP ini. Ini intens dan satu arah tidak dibalas ya, jadi satu arah dan isinya adalah emosi negatif. Ini syarab psikologis juga akan diteliti kira-kira apa latar belakang daripada korban-korban ini, ya ataupun jenazah yang ada di PKP. Tapi yang jelas seperti bagaimana yang kami sampaikan kemarin, ini kata-katanya sangat terlihat bahwa ini sangat berpendidikan, ya di selatan saja dari bahasa Inggris. Dari ponsel yang sama pula, polisi menelusuri pihak-pihak lain yang pernah berkomunikasi dengan korban. Salah satunya adalah orang-orang yang terlibat jual-beli dengan korban. Kemudian dari sini kita ketemu lagi yang lain, oh ini dia menghubungi untuk menjual barang, segala macam. Sempat masuk atau tidak, oh ternyata barangnya sudah disiapkan di luar, tinggal ngambil. Hingga kini polisi terus mendalami motif kematian empat anggota keluarga di Kalideres dengan melibatkan kedokteran forensik.